Saya Ebi Subarga, selaku Ketua Umum APMT Kabupaten Jendek Ponto, Prode 2020-2022. Hari ini resmi membuka kegiatan latihan CADR 2 yang dilaksanakan oleh PPPMT yang notabene-nya atau substansinya adalah sebagai tutuan peningkatan mutu kualitas wawasan daripada kacara. Sebuah kebahagiaan pada hari ini kita bersama-sama tentunya dalam rangka pembukaan Diklat PIM 2 yang dilaksanakan oleh anak-anak kita, PPPMT. Dan atas nama pemerintah saya menyebut baik PPPMT, baik yang sekarang maupun mantan-mantan ketua PPPMT, banyak yang ada ini. Ada beberapa ya mantan ketua yang hadir, semua lebih khusus ketua dan seluruh anggota PPPMT yang saya banyak. Perbanyak ilmu pengetahuannya dan sekaligus untuk melatih dirinya menjadi pemimpin-pemimpin masa yang akan datang. Hari ini kita memang masih mahasiswa, tetapi the next tahun-tahun berikutnya kepemimpinan akan mendekati kepada saudara. Oleh karena itu, bersiapkan dengan baik. Kepimpinan ini memang sudah melekat pada diri setiap kita semua, setiap orang ada kepimpinannya. Dan ini hanya dapat diaplikasikan dan dapat dirasakan. Kepimpinan ini mengapresiasi dan menyampaikan pargaan dan terima kasih kepada ketua bersama dengan seluruh jajaran PPPMT, khususnya panitia yang sudah melaksanakan kegiatannya ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama saya ingin menekankan kepada para narasumpet. Kepimpinannya paternalistik, ada orang kepimpinannya demokratis, ada pemimpin yang modelnya... Jadi, kalau digabung, kalau kita sudah dapat nih ilmunya, didapat pula keterampilannya, maka tidak diragukan lagi bagaimana kapabilitas kepimpinan dari anak-anak APMT ke depan. Lakukan dengan baik. Semua proses pendidikan dan latihan, apapun itu namanya, pada saat dilaksanakan, memang kita mengalami berbagai suasana ketidaknyamanan. Tetapi, ketika kita sudah lepas dari persoalan itu, maka kita akan merasakan bahwa alhamdulillah kami sudah pernah merasakan berbagai tahapan dan proses dalam pelatihan di seluruh kehidupan ini. Orang yang banyak mengikir iklan, yang betul-betul dapat memberikan mantras per ilmu pengetahuannya kepada anak-anak generasi kita ke depan. Yang kedua, saya minta kepada para peserta. Ini mungkin ada kurang lebih 50 peserta, supaya mengikuti diklat ini dengan baik. Apapun namanya, kalau itu namanya pendidikan, sangat berguna bagi kita pada masa yang akan datang. Diklat adalah dua kata, pendidikannya kita mendapatkan pengetahuan. Sementara anak-anak HPMT ini sampaikan kepada seluruh SKPD, agar bagaimana semua SKPD ini mampu melakukan kerjasama dengan anak-anak kita untuk melakukan kolaborasi dan sekaligus menjadi pendamping dari kegiatan kita dalam semuanya, semua-semuanya. Karena banyak event sekarang, seperti saat ini, kita seluruh pemerintah daerah diminta untuk melakukan proyek. Ya, jadi saya Ebi Subarga, selaku Ketua Umum HPMT, Kepatian Depontok, Rode 2020-2022. Hari ini resmi mengumpulkan kegiatan latihan yang ada dua yang dilaksanakan oleh PPPMT. Dan notabene-nya, atau substansinya adalah sebagai tutupan peningkatan menutup kualitas wawasan daripada keakhir HPMT. Apa-apa program kita untuk ini, untuk pelatihan dari 2020 nanti? Jadi, materi ini, materinya ada beberapa materi, dan tujuannya adalah untuk menambah kemampuan serta kualitas kader. Iya. Berapa persertanya? Peserta, semua yang mengambil formulir itu berjumlah 50 orang, lolos 36, juga 14 orang. Iya, terima kasih. Wantar-wantar. Sementara saya. The best of the best of the best.